Pernah terjadi sebuah kejadian begini bu, Abdullah bin Mas'ud seorang ulama besar dari kalangan para sahabat nabi Abdullah bin Mas'ud itu pernah ditanya, gimana kalau kita safar Gimana kalau kita safar, apakah kita mengambil ruksoh ataukah kita sempurna di dalam sholat kita Itu kata Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya apa jawaban beliau Jawaban beliau pada saat itu mengatakan begini Kalau kamu safar, maka yang paling afdul kamu mengambil ruksoh Luhur jadi dua, maghrib tetap tiga, isya jadi dua Mengambil ruksoh yang paling afdul Lalu pertanyaan berikutnya disusul Gimana wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau kami safar lalu kami tidak mau mengambil ruksoh Tapi kami ingin mengambil hukum sempurna Empat tetap empat Jawaban dari Abdullah bin Mas'ud pada saat itu mengatakan Kalau kamu mengambil pendapat yang sempurna Tidak mau mengambil ruksoh ketika safar Berarti kamu menyelisihi pendapat yang lebih kuat Lihat perhatikan jawabannya Kamu menyelisihi pendapat yang lebih kuat Oke Sudah diucapkan itu Ketika sudah diucapkan itu Eh satu waktu Abdullah bin Mas'ud melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah Safar atau tidak safar? Safar Sudah sampai di Mekah pada saat itu berbarengan dengan sahabat Osman bin Affan Yang juga safar ke kota Mekah Dan sahabat Osman itu memiliki ijtihad Bahwasannya safar selama tidak berat sempurna Lalu dilaksanakanlah sholat asar Kalau tidak salah Dilaksanakanlah sholat asar Siapa yang didaulat menjadi imam? Sahabat Osman Karena kedudukan beliau Di keluarga Rasulullah SAW Menikahi dua putrinya Rasulullah SAW Maka beliau jadi imam Ketika beliau jadi imam Beliau mengatakan sholatnya sempurna Tam Tamam Sholatnya empat rekat Orang itu melihat Abdullah bin Mas'ud Lalu mereka memperhatikan Abdullah bin Mas'ud Apakah Abdullah bin Mas'ud akan sholat di belakang Osman Ataukah Abdullah bin Mas'ud akan pergi Kenapa? Sholat sempurna itu menyelisih pendapat yang lebih kuat Ternyata Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang sahabat Osman Empat rekat Selesai sholat Beliau keluar dari Masjidil Haram Murid-muridnya ngomong Katanya kalau kita shafar Sholatnya sempurna Menyelisih pendapat yang lebih kuat Kok kamu tadi sholatnya sempurna di belakang Osman Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud Al-khilafu sharon Ngotot dengan perbedaan itu buruk Dan seorang Abdullah bin Mas'ud itu rela Pendapatnya tidak dipakai Mengikuti pendapat lemah menurut versinya beliau Untuk menjaga kalimat kemuslimin Apakah Abdullah bin Mas'ud ngotot? Tidak Apakah Abdullah bin Mas'ud langsung keluar Lalu membuat postingan gitu? Sholat yang menyelisih pendapat yang lebih kuat Tidak Beliau tidak membuat postingan Kenapa? Karena belum ada sosial media Dan bukan itu hatinya seorang Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud begitu indah menyikapinya Saya ngotot dengan perbedaan itu buruk Ini supaya menjadikan kita itu semakin paham Kalau kita nanti dalam setiap masalah hal semacam ini Akan terus ada Ada orang yang satu dijatuhkan Nanti ada satu lagi berikutnya Berikutnya Dan itu akan menjadi sebuah hal yang jama akan dimaklumi Siapa yang menjadi korban? Umat Siapa yang menjadi korban? Penonton ilmu Setiap kita melihat handphone jadi tidak nyaman hari ini Yang asalnya kita mau belajar Karena apa? Karena perilaku orang Kalau sudah begitu gampang menjatuhkan kehormatan seorang muslim Ini kalau kita biarkan terus menerus terjadi Ya akan yang menjadi korban itu semuanya orang Ketika mereka itu menuntut ilmu Dan apa yang terjadi? Semakin panas dan gesekan itu terjadi di antara pemuslimin Hari ini sudah tidak ada kasus semacam itu saja Masih banyak gesekan Berapa banyak orang yang kajian hari Kamis Tidak ketemu kajian hari Rebu Hari Rebu tidak ketemu kajian hari Senin Yang hari Senin merasa lebih baik daripada kajian hari Kamis Yang hari Rebu merasa lebih baik daripada yang hari Senin Tidak ada habisnya Dan akhirnya apa? Kita sibuk untuk terus berkomentar Ikut-ikutan Tanpa kita mengetahui bagaimana sebenarnya referensi yang ada dalam masalah-masalah itu Yang tidak ada habisnya Dan itulah yang akan menjadikan kita Betul-betul Akan tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat Dan memang benar Masya Allah ya Indonesia itu kalau ada namanya pertengkaran Ramik Selalu ramik Coba aja kalau ada satu tayangan gitu Ada kasus mobil Dikeroyok Viewernya langsung dalam hitungan jam Ratusan ribu yang melihat Coba kalau ada tayangan Para pengemudi mobil santun dan sopan di mobil Tidak ada yang melihat Dan kita kaum muslimin itu terkadang suka dengan hal semacam itu Dan apa yang akhirnya terjadi? Memikirkan beban umat itu menjadi Menjadi hal yang kita tidak pikirkan Padahal banyak sekali PR umat yang ada pada kehidupan umat hari ini Dan itu yang kita khawatirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!